Intro Indahnya Islam dengan segala macam solusi kehidupan yang dijelaskan di Al-Quran dan Al-Hadis termasuk jika kita sedang sakit. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dia turunkan untuk penyakit itu obatnya. Hadis Riwayat Bukhari Dalam Islam ada yang disebut dengan tibu nabawi atau islamic medicine. Yaitu suatu pengobatan yang berdasarkan kepada Islam melalui Al-Quran dan sunnah nabi dikembangkan lagi oleh para dokter dan ulama muslim. Walaupun ada sedikit variasi dan inovasi yang tidak mutlak pada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah karena tuntutan zaman. Berikut ini saliha punya informasi tentang obat herbal apa sih yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama ada madu. Rasul mengajarkan konsumsi madu untuk mengobati diare. Sabda nabi salallahu alaihi wasalam. Demi Allah yang aku dalam genggamannya, minumlah madu. Malaikat akan memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada madu di dalamnya. Jika seseorang makan madu, seribu obat masuk ke perutnya dan sejuta penyakit keluar darinya. Rasulullah sendiri mengamalkan minuman madu dengan cara dicamburkan madu dengan segelas air dan diminum setiap pagi ketika perut kosong. Lalu bisa juga dengan konsumsi habatu saudah. Diketahui bahwa Rasul pernah bersabda. Jadi seperti biji hab al-saudah karena biji ini obat semua penyakit kecuali mati. Allah Ta'ala menunjukkan bahwa habatu saudah itu menghilangkan angin dalam usus dan juga dapat menghilangkan penyakit flu. Tepung Talbina Tepung ini juga menjadi salah satu obat pada zaman Rasulullah. Tepung yang kembali populer ini berwarna merah keunguan dan sering dibuat bubur. Tepung Talbina dapat mengobati penyakit liver dan terkenal untuk mengobati penyakit lambung. Kemudian biji halba. Nabi SAW pernah bersabda. Jika umatku tahu apa yang ada pada hulbah, mereka pasti membeli dan membayarnya dengan emas. Khasiat dari biji hulbah ini diantaranya dapat membantu mengurangi gula, menurunkan kolesterol, mengurangi batuk kronis, pembengkakan gusi, dan sebagai makanan pembuka. Buah tin juga sangat bermanfaat bagi umat manusia seperti yang dijelaskan dalam surah Atin, di mana Allah telah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Khasiat buah tin termasuk menghilangkan racun, mengurangi batuk yang berkepanjangan, membersihkan hati, dan mengurangi lendir di usus. Siapa di antara sahabat saliha yang suka minum jahe kalau lagi gak enak badan? Jahe adalah salah satu rempah yang terkenal dengan segala macam manfaat untuk bumbu masak maupun obat. Sahabat saliha tahu gak kalau ternyata jahe adalah minuman ahli surga yang disebutkan di Al-Quran? Jadi jahe disebut dengan zanjabil, dan betul itu merupakan makanan ahli surga. Tetapi kita tidak usah berpikir bagaimana gambaran zanjabil, karena di dunia ada orang yang gak suka dengan jahe ya. Masak itu menjadi andalan makanan ahli surga. Lalu bagaimana orang yang gak suka di dunia dengan jahe, nanti dikasih jahe di surga. Tentu saja beda bentuk karakter rasanya antara di dunia dengan di akhirat di surga nanti. Selain obat herbal, Islam juga menganjurkan kita untuk melakukan pengobatan yang bersifat tindakan atau terapan. Seperti pijat refleksi dan bekam. Nah bekam belakangan ini adalah salah satu pengobatan yang terkenal ya sahabat saliha. Bahwa bekam kalau dalam bahasa Arab yaitu eh rojuda milfasid. Min syawati il jilt ba'da masyihah. Mengeluarkan darah kotor yang rusak dari permukaan kulit yang tipis setelah mengekopnya. Itu sekali lagi definisi yang dibuat oleh para ulama kita terdahulu belum melakukan dengan pendekatan-pendekatan penelitian. Tetapi untuk zaman sekarang bekam atau kaping terapi atau hijama yaitu sebuah metode pengobatan untuk mengeluarkan substansi patologis atau causative pathological substances. Ini adalah unsur-unsur partikel-partikel sampah yang tidak baik dari dalam tubuh dengan cara cupping dan insisi atau skalifaksi tipis sekali pada kulit tersebut. Pada satu aspek yang menyebabkan penyakit. Maka yang pertama bersifat preventif, yang kedua bersifat kuratif. Bagi orang yang sehat dibekam tentu saja akan baik sekali. Karena apa? Menjadikan tubuh menjadi atawazun, homeostatis, berimbang. Sehingga homeostatis pasca bekam itu lebih baik daripada homeostatis alami sebelum dibekam. Karena apa? Substansi-substansi patologis yang bisa menimbulkan penyakit tadi dikeluarkan dari tubuh. Entah apapun bentuknya. Sehingga pasca bekam orang jadi enak, jadi nyaman, jadi ringan, jadi bahkan mudah ngantuk. Maka bagi orang-orang yang macam insomnia, yang kesulitan tidur, sulit tidur, dibekam itu mudah sekali. Mudah sekali. Salah satu yang harus diperhatikan dalam pengobatan bekam adalah sterilisasi. Bekam kalau dilakukan sembarangan, contohnya menggunakan alat yang tidak steril, akan menyebabkan infeksi atau penularan penyakit dan virus dari satu orang ke orang lain. Berarti harus selektif ya sahabat saliha dalam hal memilih tempat bekam. Buat kamu yang belum pernah bekam dan pengen coba untuk lebih menyehatkan badan, bisa datang ke klinik bekam steril asabil yang berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Happy healthy sahabat saliha. Setelah informasi islamic medicine tadi, saliha punya informasi lainnya. Jangan kemana-mana ya sahabat saliha. Jangan kemana-mana ya sahabat saliha.